AIDS atau Accurate Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah kondisi kronis yang berpotensi fatal yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Kondisi ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Setiap tahun 1 Desember diperingati sebagai hari AIDS di dunia. Penyakit ini gasait ini belum bisa disembuhkan, akan tetapi bukan berarti saat seseorang terkena HIV AIDS maka dunia akan runtuh. Cobalah tetap semangat dengan diet atau pola makan yang tepat untuk mereka. Apa saja? Selama infeksi HIV, kebutuhan nutrisi meningkat untuk mempertahankan pergantian sel kekebalan. Seorang pasien HIV positif menerita kekurang vitamin A, vitamin B, seng, dan zat besi. Obat antiretroviral diberikan kepada pasien AIDS dan dapat mempengaruhi status geji. Oleh karena itu, makan dengan benar dapat membantu menghilangkan gejala dari waktu ke waktu. Lalu apa saja makanan yang cocok untuk odha? Satu, untuk tingkatkan kekebalan. Untuk meningkatkan kekebalan dalam demam, yakni vitamin dan mineral, yang dibutuhkan untuk kekebalan adalah vitamin C, D, E, A, seng, selenium, dan zat besi. Makanan yang kaya nutrisi ini termasuk semua buah juruk seperti lemon, anggur, juruk, dan kecamba adalah proses alami memasukkan vitamin C ke makanan. Buah dan sayuran musiman berwarna merah dan kuning merupakan sumber yang kaya akan vitamin A dan mineral. Misalnya, semangka, pepaya, dan merah, kapsikum kuning, labu, dan lain-lain. Dua, penambah zat besi. Sertakan sayuran berdua hijau dalam liat untuk kasupan zat besi. Tiga, untuk otot lebih kuat. Untuk minimalkan kelemahan dan kehilangan otot, makanan berprotein tinggi membantu meminimalkan kelelahan dan kelemahan pada pasien HIV positif. Misalnya, kacang-kacangan, susu, dan produk susu, telur, dan protein hewani. Empat, untuk mengurangi mual dan muntah. Makanlah dalam porsi kecil dan sering. Hindari perut kosong terlalu lama, hindari berbaring setelah makan. Lima, pertahankan berat badan. Memastikan sumber protein berkualitas baik termasuk dalam semua makanan utama Anda seperti telur, daging tanpa lemak seperti ayam dan ikan, kacang-kacangan seperti almond dan kenari, produk susu rendah lemak, dan kacang-kacangan. Terima kasih telah menonton!